Assalamualaikum, balik lagi di channel tutorial menjahit bayu umuzara Kali ini aku bikin tutorial singkat membuat gamis anak dari kain perca Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah, ini penampakan gamis yang mau aku buat Potongannya seperti ini Untuk pemotongan polanya, maaf, gak ada aku bikin videonya Karena ini sebenarnya sudah permakan Jadi nanti aku kasih ukuran-ukurannya saja Buat kalian yang mau bikin pola dasarnya, bisa menjiplak dari baju anaknya sendiri ya Nah, disini untuk modelnya, aku bikin bagian tengah menggunakan resleting Dan samping kanan dan kirinya itu ada potongannya Disini nanti aku mau letakkan rempel-rempelnya gitu Dan untuk bagian tangannya, ini sebenarnya sudah dijahit Bagian tangannya itu di bawah ada karetnya Ini gampang aja bikinnya Tinggal dipotong pola lengan Kemudian dikelim bagian bawahnya Terus dimasukkan karet Sesuaikan dengan lebar lengan Baju yang mau kalian bikin Selanjutnya untuk bagian bawahnya ini Aku menggunakan Ada tiga macam kain Yaitu kain motif Kain pink polos Dan juga kain yang polos satu lagi Abu-abu itu Ini ada potongannya di bagian tengah Kalau untuk bagian belakangnya itu full Nggak ada potongan Menggunakan kain motif saja Sedangkan untuk bagian depannya tadi Ada potongannya di tengah Terus di sisi sebelahnya itu Ada potongan lagi Di bagian bawahnya Nanti potongan di bagian bawah itu Mau aku kasih rempel Biar mempercantik Dan ini Modelnya seperti ini Karena menyesuaikan dengan keadaan kainnya Ketersediaan kainnya Untuk rempelnya nanti Aku menggunakan kain abu polos Ini bisa disesuaikan selera Ini tuh lebarnya sekitar 5 cm Terus panjangnya bisa disesuaikan juga Dengan kebutuhan Pertama aku mau kasih detail ukuran Untuk bagian dadanya dulu Bisa dilihat tulisannya Dan bagian tengah ini Nanti mau aku kasih resleting Kita jahit dulu sedikit Di bagian bawahnya Nanti baru kita pasang resletingnya Sebelum kita menjahit untuk resleting Kita jahit dulu bagian bahunya sini Biar lebih mudah nantinya Nah ini hasil dari jahitan bagian bahunya tadi Sudah aku jahit ya Nah penampakannya seperti ini Aku buka dulu Biar kelihatan jahitannya Ambil kain untuk rempelnya tadi Nanti bakalan kita letakkan di bagian samping sini Panjangnya bisa disesuaikan dengan panjang bajunya Untuk lebarnya ini sekitar 5 cm Ini kita jahit dahulu Untuk membuat rempelnya Salah satu sisinya dikelim Dan sisi yang satunya lagi dijahit lurus Seperti ini Pada bagian sisi yang ini Kita kelim Nah ini bisa dilihat ya Bagian sisi sini kita kelim Dan bagian sisi yang sebelahnya itu Dijahit lurus saja Untuk jahitan yang lurus itu Nanti bakalan kita tarik benangnya Dan dibikin kerutan Nah ini kedua rempelnya sudah jadi Sudah berkerut-kerut Jadi langsung kita pasang di bagian sini Posisinya ini Menghadap ke depan Seperti ini ya Sematkan jerum pentul Agar lebih mudah Lanjut pasang di bagian yang sebelahnya Sama seperti tadi Sematkan jerum pentul juga Setelah selesai Masang jerum pentul Langsung saja kita jahit di bagian sini Jahit di kedua rempelnya Nah ini sudah selesai dijahit Penampakannya seperti ini Selanjutnya kita bakalan Satukan dengan bagian tengah dadanya Langsung kita Letakkan seperti ini Dengan posisi Perhatikan posisinya seperti ini ya Pastikan bagian Jahitan Bahunya itu sama rata Antara tengah dada Dengan yang Bagian sampingnya tadi Sematkan juga jerum pentul Biar lebih mudah Lanjut kita Satukan juga Sisi yang sebelahnya Sematkan jerum pentul Dari bagian bahu dahulu Biar bagian bahunya itu Sama Sejajar ratanya Kemudian baru Ke bawah Jahit pada bagian ini Ini hasilnya setelah dijahit Ini bagian belakangnya Dan ini bagian depannya Setelah itu kita jahit tikam lagi Pada bagian luarnya Jahit pada bagian ini Sampai ke belakang Bisa dilihat Ini hasil dari Jahitan Jahit tikamnya tadi Seperti ini Lanjut kita pasang Resleting Bagian tengahnya Posisikan baju Seperti ini Ukur panjang Resleting Beri tanda Sesuai ujung Resleting Jahit pada bagian bawahnya Ini hasil jahitannya Setelah itu Posisikan baju Menghadap ke depan Seperti ini Letakkan resleting Pada bagian tengahnya Sematkan jerung pentul Selesai di jerung pentul Jahit resletingnya Ini pemasangan resleting Sudah selesai Kita lanjutkan Ke bagian bawah Rocknya Untuk bagian rock Kita jahit dulu Pada bagian yang Itu Potongan yang miring Kita beri Rempel dulu Di situ Kita pasang di bagian sini Sematkan jerung pentul Kemudian jahit Ini hasil Jahitannya Selanjutnya Kita satukan Dengan bagian Potongan atas Kita letakkan Seperti ini Jahit pada bagian yang ini Setelah itu Kita balik Kemudian Jahit tikam Pada bagian luarnya Hasil jahitannya Seperti ini Ini jahitan Tikamnya Tadi Kita lanjutkan Menyatukan Bagian sisi Kanan Dan kirinya Letakkan Seperti ini Lalu Jahit Kemudian Balik lagi Dan Jahit tikam Hasil jahitannya Seperti ini Untuk bagian Rok depannya Sudah selesai Dijahit Kita lanjutkan Menyatukan Bagian Dada Dengan Rok Terima kasih Pastikan Pastikan Bagian Bagus Kain Saling Berhadapan Jahit Di bagian Ini Bagian Rok Dengan Dadanya Sudah Terjahit Ini Untuk Bagian Belakangnya Selanjutnya Kita Bakalan Jahit Di Sisi Sampingnya Balik Dulu Bajunya Jahit Dari Bawah Ketiak Sampai Ke Ujung Bawah Ini Sudah Terjahit Lanjut Kita Satukan Bagian Lengan Posisi Lengannya Ini Bagian Luar Kita Masukkan Di Lingkar Lengannya Disini Pastikan Bagian Jahitannya Sejajar Sematkan Jerum Pentul Di Sekeliling Pasang Juga Lengan Di Bagian Sebelah Selanjutnya Jahit Di Sekeliling Ningkar Ketiak Selanjutnya Kita Pasang Bagian Bisban Lehernya Ukur Dulu Lingkar Lehernya Kemudian Potong Kain Miring Seperti Ini Dengan Lebar 5 cm Panjang Sesuai Dengan Lingkar Lehernya Lipat Dua Seperti Ini Sematkan Jerum Pentul Kemudian Jahit Dengan Jarak Jahitan Sekitar 1 cm Setengah Nah Seperti Ini Jahitannya Kemudian Kita Pasang Di Bagian Lehernya Pada Bagian Ujung Ini Kita Lebihkan Bisbannya Sekitar 1 cm Jahit Di Sekeliling Lingkar Leher Hasil Jahitannya Seperti Ini Selanjutnya Kita Beri Potongan Kecil Kecil Pada Bagian Lehernya Jangan Sampai Jahitannya Terpotong Balik Bisban Ke Arah Luar Sematkan Jerum Pentul Terpotong Pada Pada Ujung Ujung Bisbannya Ini Kita Lipat Ke Arah Dalam Seperti Ini Jahit Di Bagian Sisi Bawah Bisban Pada Bagian Bawah Baju Kita Jahit Kelim Ini Step Terakhir Dari Pembuatan Bajunya Dan Hasil Dari Jahit Baju Gamis Dari Kain Perca Seperti Ini Oke Terima kasih Buat Yang sudah Nonton Video Sampai Habis Kalau Ada Pertanyaan Kritik Dan Saran Langsung Saja Tulis Di Kolom Komentar Nantikan Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum